Hai, kami Arielle Kloff. Hari ini kami akan menjelaskan rekod dan kami akan menjelaskan single kami, Tankful. Itu kayak-kira cocoknya sama musik yang mana. Dan akhirnya emang kita ngerasa mood lagu ini tuh cocok buat si tema lagu Tankful ini. Karena emang secara mood juga dia kayak ikhlas, warm gitu-gitu kan. Terus buat komposisinya sendiri sih, kita berdua ditambah bantuan Ade juga. Buat komposisinya, jadi emang flow-nya gue awalnya udah bikin drum dan chord progression-nya. Terus akhirnya kita matangin bareng Laras juga. Dan akhirnya Laras juga banyak in charge di strings buat pembuatan Tankful. Lanjut, kalo buat sound sendiri, disini banyak main di pad sama strings sih. Karena emang lagunya ini butuh pad yang memeluk banget gitu kan. Terus kalo buat stringnya sendiri, disini gue pake kontak. Jadi buat string tuh kita banyak makanya tuh dikontak di Cubase. Karena emang di laptop gue ga ada kontak. Jadi buat string juga kita banyak bareng sama Laras. Disini dia lumayan in charge banget buat strings-nya. Jadi biasanya flow-nya dia bikin dulu graph strings-nya. Terus abis itu baru dilempar ke gue, abis itu bikin kame rame. Pas favorit gue sih sebenernya yang belakang. Karena disini juga chord-nya ganti lagi ya. Tadi gue lupa, jadi chord-nya sebenernya ada ganti dua kali. Yang belakang itu dia ganti progression. Dia ganti progression-nya dari tadinya cuman CF-CF. Terus disini dia gede. Disini juga salah satu part favorit gue. Kayak kita coba masukin vibe-vive piano Ghibli gitu. Dan ini nge-take-nya tuh pagi-pagi banget gitu. Jam tiga. Disini. Dan surprisingly one take gitu mulutnya langsung dapet. Terus paling yang spesial lagi lagu ini menurut gue selain strings tuh juga backing vokal. Backing vokalnya juga lumayan ribet dibanding lagu-lagu kita sebelumnya. Disini coba kita bikin lebih lebar. Karena emang lagu ini butuh. Apa ya. Yang lebar banget gitu secara sound. Mau dari repet, mau dari strings. Dan juga bikin vokal. Mungkin kalo didengar bareng gak begitu berasa. Tapi kalo diilangin tuh juga berasa gitu. Ada yang ngilang. Gitu sih. Jadi buat musik emang disini kita nyoba apa ya secara sound dan secara kelebaran tuh dapet banget. Karena emang ini lagu butuh vibe yang bener-bener lebar dan warm. Dan kita mencoba mengaplikasikan itu di pad, di strings dan backing vokal. Oke, so we're going to talk about the lyrics of Thankful. Jadi sedikit cerita tentang lagu ini. The song is actually about me taking perspective of the relationship that I have with people that's been in my life. Jadi makanya di verse pertama itu gue memposisikan diri gue sebagai orang yang lagi ngomong sama orang-orang tersebut yang pernah ada di hidup gue. Hey, yes you. I know you meant to be here as a part of my story. Jadi di verse pertama itu ceritanya gue lagi mau ngomong nih ke orangnya gitu untuk ngasih tau dia tentang gimana peran dia di hidup gue. Terus disitu juga ada kan We shared exchange something and I thought you deserve to know one thing. Jadi disitu juga gue nge-state bahwa kita nih pernah bertukar sesuatu loh gitu entah itu sebuah cerita atau sebuah pengalaman yang di share bareng gitu. Dan itu bisa apa aja gitu dan dengan siapa aja mau dia pernah ada di hidup gue secara singkat atau sampai sekarang masih ada gitu. Atau even my family yang dari gue lahir gitu juga bisa. Terus chorusnya ada I'm all thankful for this life has been wonderful with you in it. Lagu ini tuh adalah sebuah state apa ya setelah melalui beberapa fase dan akhirnya gue bisa oke. I'm really grateful, I'm really thankful for each relationship that I have, that I have been through gitu. Like a universe had lost a star, it would be different how this world spins if you were not in it. Nah disitu gue menggunakan metaphor star in the universe karena menurut gue kalo misalkan ada satu hal yang hilang di the universe atau di dunia ini tuh definisi tentang dunia itu bakal berubah gitu. Sama kayak kalo misalnya ada satu orang yang hilang misalnya ganti cerita gitu ada satu orang ditarik dari hidup gue itu akan mengubah gue juga dalam memahami dunia itu kayak gimana gitu. Sampai jadi ke diri gue yang sekarang ini. So, I think that's about it. Semoga lagunya bisa, message-nya bisa tersampaikan dengan baik dan in a way ini juga cara gue untuk trying to help me, eh apa ya. I'm just trying to help myself to embrace every relationship yang gue punya sama orang-orang gitu. Walaupun ya balik lagi ada yang difficult, ada yang painful. A lot of, apa ya, lesson juga tapi I need to get myself to reach that state gitu. Dimana gue merasa thankful sama semua relationship yang gue punya sama orang gitu. Hope you guys enjoy the song. Jangan lupa like a LORD, subscribe. Hello! Terima kasih.